Hi guys, kali ini aku mau kasih tau loh bagaimana caranya bikin mili diang enak dan praktis Yuk ikutin aku bagaimana cara bikinnya Pertama, kalian siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Disini ada bawang merah, terus mili diang masih mentah sama bumbu Nah bumbu ini ada macam-macam rasanya, ada balado, ada manis, ada asin, terus jagung bakar, keju dan lain sebagainya Disini aku pilihnya yang jagung bakar ya Selanjutnya ini kita kupas bawang merahnya terlebih dahulu Setelah selesai dikupas ya kayak gini Terus kita potong-potong Potong-potong yang tipis Ini bisa dilihat Ini hasil dari potongan bawangnya Kalian bisa lebih tipis ya Kita masuk ke proses penggorengan Nah ini kita tunggu sampai minyaknya panas terlebih dahulu ya Kita goreng terlebih dahulu bawangnya Kenapa bawang merah diboreng pertama soalnya biar nanti pas kita tiriskan itu minyaknya harum Jadi kan nanti minyaknya juga jadi nambah gurih Jangan lupa bawang merahnya diaduk-aduk biar matangnya merata Setelah itu kita angkat dan tiriskan bawang merahnya Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu Menggoreng mie lidi Kita masukkan mie lidinya Kemudian kita tunggu sampai warnanya agak kecoklatan Setelah itu kita angkat Kan udah kecoklatan ya Kemudian kita angkat aja Udah sampai ke proses terakhir Baru yaitu pencampuran titik sama buku baladu nya ya Ini ditaruh ditopor saja kayak gini Nah terus kita kocok-kocok Biar nyatu Nah ulangi proses ini Sampai mie lidi Semuanya ini Tercampur sama buku baladu Lupa juga Ini kan ada bawang Kita masukkan bawang ini Biar nambah sedap Terus ini ada minyak Kenapa aku kasih minyak Ini kan ada jenis mili di klonyom ya Yang minyak-minyak itu Nah ini bisa ditaruh disini Biar tambah meresap Bumbunya Taraa Udah siap untuk dimakan Delisius Nah itulah tadi Cara pembuatan mie lidi Yang enak dan praktis Selamat mencoba ya Sampai jumpa ya Terima kasih.